PELAJARAN NOMOR 23 Halo, Sudara Pinggar. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran ini. Dalam pelajaran yang lalu, telah kita bicarakan tentang waktu dan jangka waktu yang berbeda-beda. Misalnya, It's 9.20. It's half past two. It's a quarter to eleven. It's seven minutes to four. Terima kasih, Chris. Saudara Pinggar, dalam pelajaran hari ini, kita akan berbicara tentang jangka waktu yang lebih panjang, yaitu hari dan bulan. Kami pernah mengatakan bahwa nama beberapa bulan dalam bahasa Indonesia mirip dengan bahasa Inggris. Tetapi, seperti sudah saudara baca dalam buku, nama-nama hari sangat berbeda. Coba dengarkan. Berikut ini, Chris akan menyebutkan nama-nama hari sambil melihat pada kalender. Let's see. Today is Sunday. Tomorrow is Monday. The next day is Tuesday. And the next is Wednesday. Hmm... Kiranya ada sesuatu yang sedang dipikirkan Chris. Mengapa dia memeriksa kalender? Apakah saudara menangkap kata-kata tadi? Chris akan mengulanginya lagi mulai dari hari minggu. Semua nama tadi berakhir dengan kata yang artinya hari, yaitu... Sebetulnya, nama-nama itu mudah ucapannya. Coba ulangi sesudah, Chris. Berhatilah dengan yang berikut ini. Nama tersebut mengandung dua bunyi yang sukar. Bunyi yang pertama ialah TH. Coba dengarkan. TH-TH-TH-THURSDAY Dan yang kedua ialah bunyi U-TH-THURSDAY Coba ucapkan sesudah, Chris. TH-THURSDAY TH-THURSDAY Sekarang, hari berikutnya. Coba ulangi sesudah, Chris. FR-THURDAY Dan S-AT-ERDAY Bunyi di muka suku kata DE-I-I-ALAH-E Coba ucapkan lagi sesudah, Chris. SAT-ERDAY Bagus. Apakah saudara sudah menguasai nama-nama hari tadi? Nah, mari kita berlakon sedikit. Chris akan mengucapkan nama suatu hari, dan saudara harus mengucapkan nama hari berikutnya. Misalnya, dia akan mengatakan Monday, dan saudara hendaknya mengucapkan nama hari berikutnya, yaitu Tuesday. Sekarang, Helen juga ada di sini. Dan dia akan memberikan jawaban yang betul. Ulangilah jawaban itu. Siap, saudara-saudara? Nah, inilah yang pertama. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday. dannik se eu deflect air dalam nama selama hal dengan buckets. Saudara pendengar, mari kita berlatih sebentar dengan nama-nama bulan. Saya yakin saudara sudah mengetahuinya. Coba dengarkan Chris. January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November, December. Berikut ini adalah nama-nama bulan yang ucapannya perlu mendapat perhatian khusus. Coba ucapkan sesudah Chris. February. Nama bulan itu tidak dimulai dengan bunyi P, tetapi dengan bunyi F, February. Coba sentuh bibir bawah dengan gigi atas saudara. Kemudian ucapkan sesudah Chris. February. February. Bulan yang berikutnya ialah Mart. Bunyi sesudah M panjang. Coba dengarkan. March. Sekarang, coba ucapkan sesudah Chris. March. Contoh yang berikutnya juga mengandung bunyi yang panjang di belakang bunyi yang pertama. Coba ulangi sesudah Chris. June. Bagus. Nama bulan berikutnya mendapat tekanan pada suku kata terakhir. Coba ucapkan sesudah Chris. July. Saudara peninggir, nama-nama bulan tadi akan kita ulangi nanti. Sekarang, mari kita kembali pada bilangan. Kali ini, jenis bilangan lain. Januari adalah bulan yang pertama. Dalam bahasa Inggris, Januari ialah... Dan Februari adalah... Dan Mart adalah... Ketiga kata tadi mungkin merupakan yang paling sering dipakai di antara bilangan-bilangan baru yang akan kita pelajari sekarang. Perhatikan khususnya bunyi yang terakhir. Coba ucapkan sesudah Helen. The first. The second. The third. Berikut ini adalah beberapa bilangan lain yang sejenis. Coba ucapkan contoh berikut ini. The fourth. Bilangan itu mudah dibuat, bukan? Tambahkan saja bunyi The pada angka yang sudah saudara ketahui. Pedoman ini sangat menolong dalam membuat bilangan-bilangan yang baru ini. Tetapi, kita harus berhati-hati. Kadang-kadang, angka dasarnya berubah. Coba dengarkan. The fifth. The fifth. Kita mengubah... Kita mengubah... Five... Menjadi... The fifth. The fifth. Sekarang, coba ucapkan. Bilangan berikutnya cukup mudah. Tetapi, berhati-hatilah dengan ucapan bunyi The. Coba ulangi sesudah Helen. The sixth. Beberapa bilangan berikutnya juga sama. Pembentukannya mudah. Tetapi, kita harus berhati-hati dengan ucapannya. Coba ulangi sesudah Helen. The seventh. The eighth. The ninth. Sekarang, coba saudara sendiri membentuk bilangan berikutnya. Helen akan memberikan jawaban yang betul, tetapi saudara tidak perlu mengulanginya. The tenth. Dan bilangan yang berikutnya, coba ucapkan. The eleventh. Dan bilangan yang terakhir dalam latihan kita kali ini agak sukar. Coba ucapkan sesudah Helen. The twelfth. Oh ya, kalau Helen mengatakan the seventh month, berapa bulan yang dimaksudkannya? Tujuh atau satu? Ya, yang dimaksud Helen ialah satu bulan yang tertentu. Jadi, dia selalu memakai kata the. The seventh month. Demikianlah, saudara sudah berlatih mengucapkan bilangan-bilangan yang baru. Dan kedua belas angka yang pertama mungkin merupakan yang paling sukar. Untuk yang selebihnya, hanyalah soal menambahkan bunyi th pada angka yang saudara ketahui. Dan hal ini memerlukan ketelitian dalam ucapannya. Sekarang, coba dengarkan don. Th. Th. Fourth. Coba saudara dengarkan ke dua belas bilangan yang pertama. Sekarang, coba ucapkan bilangan-bilangan yang ganjil. Bilangan ganjil dalam bahasa Inggris ialah The odd numbers. Sedangkan bilangan genap ialah The even numbers. Sekarang, mari kita sebutkan semua bilangan yang ganjil. Kami akan mengucapkan yang pertama, yaitu The first. Dan saudara harus mengucapkan bilangan ganjil yang berikutnya. Siap, saudara-saudara? Ulangilah jawaban yang betul sesudah Helen. Don akan mulai dengan The first. The third. Dan bagaimanakah bilangan ganjil yang berikutnya? Coba ucapkan. Kemudian, ulangilah jawaban yang betul sesudah Don. The fifth. Terima kasih, Don. Nah, apakah saudara dapat mengingat bilangan-bilangan urutan beserta nama-nama bulan? Mari kita lihat dan coba dengarkan Don lagi. Coba ucapkan bagian demi bagian sesudah Don. Januari is the first month of the year. Januari is the first month of the year. Sekarang, coba saudara terangkan mengenai bulan Februari. Dan ulangilah jawaban yang betul sesudah Don. Februari is the second month of the year. Dan sekarang, mengenai bulan berikutnya. Kemudian, ulangilah jawaban yang betul. March is the third month of the year. Dan demikianlah, kita dapat meneruskan dengan bulan-bulan yang lain. Bagaimana dengan bulan Desember? Coba saudara terangkan mengenai bulan Desember. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul. Nama-nama hari juga dapat kita sebutkan dengan cara seperti tadi. Jangan lupa, hari Minggu adalah hari yang pertama. Coba dengarkan. Coba ucapkan sesudah Don. Sunday is the first day of the week. Sekarang, coba terangkan mengenai hari Senin. Dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Coba terangkan mengenai... Monday is the second day of the week. What about the third day of the week? Tuesday is the third day of the week. And Saturday? Saturday is the seventh day of the week. Kita dapat juga mengatakan... Saturday is the last day of the week. Artinya, hari Sabtu adalah hari terakhir. Coba ucapkan sesudah Don. Saturday is the last day of the week. Jangan lupa, hari ini lebih baik. Jangan lupa, hari ini lebih baik. Jangan lupa, hari ini jumpa. Saudara penegar, bilangan-bilangan yang baru saja kita latih tadi dapat kita pakai untuk menunjukkan kedudukan dalam suatu urutan atau seri. Misalnya, pelajaran hari ini nomor 23. Jadi, kita dapat mengatakan, It's lesson number 23. Atau dengan cara yang baru saja kita pelajari, kita dapat mengatakan, It's the 23rd lesson. Dan untuk pelajaran berikutnya, kita dapat mengatakan, It's lesson number 24. Coba saudara terangkan yang berikut ini dengan cara yang baru. Dan ulangilah jawaban yang betul. It's the 24th lesson. Perhatikan bagaimana kita beralih dari satu sistem ke sistem yang lain. Coba dengarkan Don. One menjadi the first. Two menjadi the second. Three menjadi the third. Dan dengan bilangan-bilangan yang besar, hanya angka terakhir yang berubah. Jadi, kita mengatakan, Forty-one, the forty-first. Sixty-eight, the sixty-eighth. One hundred and sixteen, the hundred and sixteenth. Baiklah. Saudara baru saja mendengar suara Don. Tetapi, kita belum mendengar suara Iwan. Hmm. Nah, inilah Chris. Halo, Don. G'day, Helen. Where's Iwan? Is he here? No. He's at the university, I think. Good. What's the date, please, Don? It's, um... Oh, it's the 23rd. Yes. It's Iwan's birthday. Jadi, itulah sebabnya mengapa Chris tadi memperhatikan kalender. Hari ini adalah hari ulang tahun Iwan. Nah, sebelum Iwan kembali, mari kita berlatih mengenai hari ulang tahun. Dengarkan bagaimana kita bertanya, kapan hari ulang tahun seseorang. When is your birthday, Helen? When's your birthday, Helen? Coba saudara ucapkan sesudah Don. When's your birthday, Helen? Bagus. Dan sekarang, coba dengarkan jawabannya. It's on the 27th of May. It's on the 27th of May. Perhatikan bagaimana Helen mengucapkan bagian terakhir dari jawaban tadi. The 27th of May. Dalam percakapan sehari-hari, semua kata-kata itu digabung. Coba ucapkan sesudah Helen. The 27th of May. Bagus. Nah, bagaimana jawaban saudara, andai kata hari ulang tahun itu, tepat satu bulan kemudian. Coba ucapkan. Ya, jawaban saudara akan berbunyi... The 27th of June. Dan bagaimana, andai kata hari ulang tahun itu, tepat satu bulan sebelum May. Coba ucapkan dan ulangilah jawaban yang betul. The 27th of April. Saudara penegar, teman-teman Iwan sedang mempersiapkan... Sekedar perayaan bagi ulang tahunnya. Mereka sedang menunggu kedatangan Iwan. Quick! He's coming! Ready, Helen? Ready, Don? Good! Oh, hello, Don. Hello, Iwan. I'm looking for Chris. Really? Yes. Hmm. Iwan, do you know what day it is? What day? Well, it's Wednesday. Yes, I know. But what's the date? It's the, um, the 22nd. No, the 23rd. It's the 23rd of April. Oh. Yes. It's your birthday. Happy birthday, Iwan. Happy birthday, Iwan. Happy birthday, Iwan. Oh, Chris, Helen, Don, thank you. Thank you, everyone. What a surprise. Well, I don't know. This is my first birthday in Australia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Iwan. Happy birthday to you. Saudara pendengar, di Australia, orang selalu menyanyikan lagu tadi kalau merayakan hari ulang tahun. Dan biasanya, mereka juga mengadakan pesta. Dan teman-teman memberikan hadiah kepada yang sedang berulang tahun. Dengarkan lagi lagu tadi. Dan coba ikut bernyanyi kalau saudara tahu kata-katanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Iwan. Happy birthday to you. Nah, saudara pendengar, sudah waktunya kami minta diri. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi. Dan pelajarilah bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran nomor 24. The 24th lesson, listeners. That's right, Don. The 24th lesson. Goodbye, listeners. The 24th lesson. Iwan. 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 Terima kasih.